Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat Dan bisa membuahkan hasil yang barokah Amin ya robbil alamin Berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita Ada kalanya itu merupakan sebuah cobaan Apakah kenikmatan tersebut bisa membuat kita semakin bertakwa Atau justru malah sebaliknya Nah apakah yang seharusnya kita lakukan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita Mari kita simak kesalah hati berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tulur Ada satu istilah Yang seringkali kita dengar Yaitu istidharaj Istidharaj ini Makna simpelnya adalah Ketika seseorang Diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang terus menerus Tapi orang itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang di sekeliling kita Masyarakat dengan budaya lokal kita Sering mengistilahkan istidharaj ini Dengan bahasa diluluk Tulur Luluhan Allah itu Dalam bentuk Allah memberikan nikmat yang banyak kepada seseorang Memberikan nikmat yang banyak yang berjalan secara terus menerus Tapi orang ini Tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Tidak semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dengan nikmat yang didapat Orang ini semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan Tentang bagaimana Allah memberikan contoh dan pelajaran Kepada seorang yang diberikan kekayaan oleh Allah Sangat luar biasa Namanya Korun Korun ini Subhanallah Harta dan kekayaannya luar biasa banyak Sampai kunci gudangnya Kunci tempat menyimpan kekayaannya Itu tidak cukup dibawa dengan tangan biasa Tapi harus dinaikkan dengan onta dan kuda Tapi Begitulah Korun Sekalipun diberikan nikmat yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia malah menentang kepada Allah Menentang kepada utusan Allah dalam hal ini Nabi Musa Dan ternyata Kekayaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidaklah semakin mendekatkan diri Korun kepada Allah Tidak menjadikan Korun berubah menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Tapi justru semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Telur Di sekeliling kita Tentu banyak orang-orang yang modelnya seperti Korun Solat tidak pernah Kuasa tidak pernah Zakat tidak sama sekali Tapi kekayaannya oleh Allah Bukan semakin dikurangi Tapi semakin ditambah Semakin ditambah Dan semakin ditambah Dan hati-hati dengan tambahan nikmatnya Allah yang model begini Karena sesungguhnya Ketika kita sedang dalam bermaksiat kepada Allah Ketika kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Tapi Allah memberikan banyak Nikmatnya kepada kita Itu berarti Allah sedang memberikan sesuatu yang disebut dengan istidharaj Allah sedang meluluh kita Allah sedang memberikan segala apa yang kita minta Tapi ketika permintaan itu diloloskan Bukan dalam kerangka Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tapi menjadikan diri kita Semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang Yang setiap tahun kekayaannya bertambah Bahkan mungkin termasuk orang yang nominasi terkaya di ASEAN Nominasi terkaya di ASEAN Bahkan masuk dalam deretan orang terkaya di dunia Tapi lihat siapakah mereka Mereka orang yang tidak punya nilai keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang hatinya tertutup dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kekayaan yang banyak Uang miliaran bahkan triliunan Tidaklah mampu mendorong dirinya Untuk semakin dekat kepada Allah Untuk bertakwa kepada Allah Tapi yang terjadi Semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya apa Bukan tidak mungkin Pada satu saat Allah akan menjadikan orang yang model begini Ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya Seperti ditenggelamkannya korun Dengan harta dan kekayaannya Orang-orang kafir Yang ada di sekeliling kita Kita menyaksikan betapa kekayaannya banyak Kadang kita terlena Akhirnya kita niru-niru Supaya kita mendapatkan harta yang banyak Kekayaan yang banyak Akhirnya kita ingkar kepada Allah Kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita semakin menumpuk dosa kita kepada Allah Sementara Allah kasihkan nikmat Supaya kita semakin lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala La'udzubillah Semoga kita dijauhkan dari perbuatan istri daraj ini Semoga Allah menjauhkan kita Dari nikmat yang kemudian menjadikan kita Semakin jauh dari Allah Tapi yang kita mohon Setiap hari dan setiap saat Ada nikmat yang turun di dalam diri kita Yang kita peroleh dari usaha dan pekerjaan kita Tapi itu menambah kebaikan Menambah ketakwaan Dan menambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang di dalam konsep kita disebut dengan keberkahan Maka jangan melihat yang banyak itu selalu manfaat Jangan terlena yang banyak itu selalu membahagiakan Karena ada kalanya yang banyak itu justru membuat kita semakin menderita Pun juga jangan melihat sebaliknya Jangan anggap yang sedikit itu adalah sesuatu yang ramai Jangan anggap yang sedikit itu tidak berguna dan tidak bermanfaat Ada kalanya Dengan yang sedikit itu Orang kemudian bersyukur Lalu Allah menambahnya Dengan yang lebih banyak Dan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita senantiasa Istiqamah Ibadah kepada Allah Berupaya meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Dan kita tidak diistidharaj oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan diri kita Bahaya hidup kita Bahaya kelak dihadapan Allah ketika berhadapan dengan yaumul hisa Semoga bermanfaat Ayuk tetap kita tata hati Dengan risalah hati Walafu minkum Wallahu al-muwafiq ila abba mit tarif Nasrum minallah wa fathun qarif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!